Halo Cah, ketemu Nekaro Gwenoe, channel review dan teori One Piece paling original dan kontroversial, tapi tetap jos gandos pokoknya lah. Yang mana kali ini Gwenoe akan membahas tentang sedikit fakta ambigu yang terangkum dalam SBS Vol. 96. Namun sebelum masuk ke inti video, kami perkenalkan channel salah satu nakama kita nih, namanya Anime Viral Indonesia. Buat kalian yang mengikuti banyak cerita manga dan anime sekaligus, channel nakama kita yang satu ini bisa jadi rujukan yang mantap. Anime Viral Indonesia tidak hanya membahas tentang One Piece, tetapi juga One Punch Man, Boku no Hero Academia, Seven Deadly Sins, hingga anime lawas No Game No Life. Monggo dikunjungi dan di-subscribe secara massal. Link channelnya sudah kami sisipkan di kolom deskripsi. SBS Vol. 96 menyajikan berbagai informasi terbaru seputar One Piece yang tidak atau belum diungkapkan dalam cerita manga. Mulai dari aktris yang dijadikan role modelnya Shinobu, manusia ikan jenis apa Kawamatsu itu sebenarnya, hingga nama-nama kru bajak laut Roger. Namun yang paling menarik perhatian kami adalah fakta terbaru tentang cerita perjalanan Shimotsuki Kozaburo ke East Blue. Dalam SBS tersebut, ada seorang fans yang bertanya seperti ini. Odachi, saya punya satu pertanyaan. Beberapa karakter yang memiliki nama Shimotsuki telah diperkenalkan. Seperti Shimotsuki Yasuie, Shimotsuki Ryuma, Shimotsuki Kozaburo, dan Shimotsuki Ushimaru. Tapi adakah hubungannya mereka dengan desa tempat asal Zoro, desa Shimotsuki, dan gurunya Zoro, Koshiro? Zoro pernah bilang kalau dia mempelajari kata snatch dari seorang kakek tua di desanya. Dan di SBS Vol. 92, Anda mengatakan kalau beberapa penduduk Wano berlayar sampai ke East Blue. Semuanya jadi terlihat masuk akal sekarang. Dan jawaban Eijiro Oda adalah seperti ini. Ah iya, kamu pasti mengikutinya dengan sangat detail hingga mampu mendapatkan gambaran seperti ini. Tapi, akan saya jelaskan. Semuanya bermula dari Shimotsuki Kozaburo, seorang pandai besi sekaligus pendekar pedang. Dia menempa Enma dan menghadiahkannya kepada putra mahkota keluarga Kozuki, Oden. 55 tahun yang lalu, dia melakukan sebuah pelayaran. Dia dan beberapa Samore Wano melakukan sebuah petualangan besar. Mereka mampir ke beberapa tempat di East Blue. Mereka menyelamatkan penduduk setempat dari para bandit gunung. Mereka mengajari penduduk setempat bagaimana cara berpedang. Yang mana hal itu membuat banyak dari mereka jadi tertarik untuk mempelajari seni berpedang. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menetap di sana dan mendirikan desa Shimotsuki. Di sanalah anaknya, Koshiro, lahir. Di sana pula lah cucunya, Kuina, lahir. Dengan kata lain, kakek tua di desanya yang dibicarakan oleh Zoro tidak lain adalah Shimotsuki Kozaburo itu sendiri yang datang dari Wano. Itu artinya, garis keturunan Zoro, titik, titik, titik. Well, cerita tentang Shimotsuki Kozaburo, seorang samurai pendiri desa Shimotsuki, sudah saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Nah, jawaban dari Echiroda ini menurut kami telah melemparkan fakta ambigu yang bisa memunculkan dua kemungkinan bertolak belakang sekaligus. Pertama, Roro Nuazuro, kemungkinan besar bukanlah keturunan klan Shimotsuki. Tetapi masih ada kemungkinan kalau di dalam dirinya masih mengalir darah penduduk Wano. Kedua, Roro Nuazuro masih mungkin memiliki darah klan Shimotsuki. Mungkin Zoro memang bukan keturunan Shimotsuki Kozaburo, tapi bukan mustahil kalau dalam rombongan Wano tersebut terdapat Shimotsuki-Shimotsuki lain yang masih bujang, yang kemudian menikah dengan penduduk asli East Blue, dan kemudian lahirlah Zoro dari hasil kawin silang tersebut. Nah, untuk kemungkinan yang pertama, Roro Nuazuro bisa dipastikan bukan salah satu keturunan dari klan Shimotsuki, tetapi masih ada kemungkinan kalau di dalam dirinya masih mengalir darah penduduk Wano. Dalam SBS tadi, sudah jelas disebutkan kalau Koshiro dan Kuina adalah keturunan dari Shimotsuki Kozaburo. Usia Koshiro saat ini adalah 51 tahun, sementara Shimotsuki Kozaburo melakukan pelayaran keluar Wano sekitar 55 tahun yang lalu. Dari sini kami menarik kesimpulan kalau ketika berlayar keluar Wano, Shimotsuki Kozaburo masih belum memiliki anak. Dia baru memiliki seorang anak setelah 4 tahun tinggal di East Blue. Anaknya tersebut diberi nama Koshiro. Dan sepertinya, Koshiro adalah anaknya Shimotsuki Kozaburo satu-satunya, karena di SBS ini hanya namanya saja yang disebutkan oleh Eichiro Oda sebagai anaknya Kozaburo. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Koshiro merupakan pewaris Wado Ichimonji, sekaligus pewaris Isshin Dojo. Dan karena Koshiro adalah anak tunggal, maka besar kemungkinan hanya Koshiro dan anaknya saja, Kuina, yang merupakan keturunan langsung dari Shimotsuki Kozaburo. Sehingga dari pernyataannya Eichiro Oda pada SBS Vol. 96 ini, bisa ditarik kesimpulan kalau Roronoa Zuro bukanlah keturunan dari Shimotsuki Kozaburo. Zoro bukan pewaris darah klan Shimotsuki. Meskipun begitu, karena di SBS tadi disebutkan kalau Zoro pernah bertemu dengan Shimotsuki Kozaburo, itu artinya Zoro sejak kecil memang sudah tinggal di desa Shimotsuki. Sehingga meski bukan keturunan dari klan Shimotsuki, masih besar kemungkinannya kalau Roronoa Zoro masih memiliki darah keturunan penduduk Wano dari samurai yang berlayar bersama dengan Shimotsuki Kozaburo ke East Blue. Nah, kemungkinan yang kedua, Zoro mungkin memang bukanlah keturunan dari Shimotsuki Kozaburo. Tetapi bisa saja, Zoro masih memiliki darah keluarga Shimotsuki dari Shimotsuki-Shimotsuki lain yang ikut berlayar dalam rombongannya Kozaburo tersebut. Namun karena nama panjang Zoro adalah Roronoa Zoro, maka besar kemungkinan kalau Zoro bukanlah full keturunan Shimotsuki murni. Prediksi kami, salah satu Shimotsuki yang ikut berlayar bersama Kozaburo menikah dengan salah satu penduduk asli East Blue dan kemudian lahirlah Zoro. Namun karena Shimotsuki ini adalah seorang wanita, maka Zoro pun kemudian menyandang nama marga dari ayahnya, Roronoa. Jadinya, meskipun nama lengkap Zoro adalah Roronoa Zoro, tetapi sebenarnya dia masih memiliki garis darah keturunan dari klan Shimotsuki dari ibunya. Bisa dibilang ini mirip seperti kasusnya Momonosuke dan Hiyori. Ibu mereka memiliki nama lengkap Amatsuki Toki. Namun karena dia menikah dengan Kozuki Oden, kedua anaknya kemudian dinamai Kozuki Momonosuke dan Kozuki Hiyori, bukan Amatsuki Momonosuke atau Amatsuki Hiyori, meskipun di dalam tubuh kedua anak tersebut juga masih mengalir darah keluarga Amatsuki. Dengan kata lain, jika mengambil garis keluarga ibunya, seharusnya nama Zoro adalah Shimotsuki Zoro. Namun karena sistem pemargaan yang dianut adalah sistem patrilineal, maka nama keluarga yang disandang oleh Zoro adalah nama keluarga dari ayahnya, Roronoa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Oda di awal tadi, yang menyebutkan kalau kakek tua yang ditemui Zoro saat masih kecil adalah Shimotsuki Kozaburo. Jika Zoro bukanlah keturunan Shimotsuki, seharusnya akan sulit bagi seorang anak kecil biasa seperti Zoro bisa bertemu dengan tetua desa. Terlebih lagi, jika Zoro bukan seorang Shimotsuki, tentu dia tidak akan dengan seenaknya berani menyebut Shimotsuki Kozaburo dengan kata kakek tua itu. Pasti ada hubungan yang lumayan dekat antara keluarga Zoro dengan keluarga Kozaburo, sehingga Zoro bisa dengan seenaknya menyebut tetua desa Shimotsuki tersebut dengan sebutan kakek tua itu, bukan dengan kalimat penghormatan seperti Kozaburo-san. Nah, kedua kemungkinan tersebut masih besar peluangnya untuk terjadi. Namun jika kami boleh memilih, kami lebih condong sependapat dengan kemungkinan yang pertama, Roronoa Zoro sama sekali bukan keturunan klan Shimotsuki. Salah satu alasan kuat kami adalah nama Zoro tidak ditulis menggunakan huruf kanji. Sementara nama-nama para menduduk Wano, nyaris semuanya ditulis menggunakan huruf kanji. Bahkan, Kozaburo dan Kuina pun yang tumbuh besar di East Blue, nama mereka masih ditulis dengan menggunakan huruf kanji. Kecuali, jika nanti terungkap fakta kalau Zoro ternyata memiliki nama lain. Nah, selain membuka sedikit wawasan tentang asal-usul Zoro, pernyataan Aichiro Oda ini juga mengungkapkan beberapa fakta baru tentang Enma dan Wado Ichimonji. Pada manga One Piece chapter 955, Hitatsu bilang, kemungkinan salah satu alasan Lady Hiyori mau memberikan Enma kepada Zoro adalah karena dia melihat Wado Ichimonji yang dibawa oleh Zoro, pedang yang ditempa oleh pandai besi yang sama dengan Enma, Shimotsuki Kozaburo. Di SBS volume 96 ini, Aichiro Oda mengatakan kalau Enma sengaja dibuat sebagai hadiah bagi pewaris tahta Kozuki, yaitu Kozuki Oden. Jika masih hidup, saat ini usia Oden adalah 59 tahun. Oden tewas 20 tahun yang lalu di usia 39 tahun. Sementara Kozaburo memulai pelayarannya keluar Wano sekitar 55 tahun yang lalu. Itu artinya, besar kemungkinan kalau Enma ditempa 4 tahun sebelum Kozaburo berangkat berlayar keluar Wano. Enma secara khusus dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo sebagai hadiah atas kelahiran putra mahkota Kozuki, Kozuki Oden. Nah karena Hiyori bisa mengenali Wado Ichimonji yang dibawa oleh Zoro, maka bisa diasumsikan kalau sebelumnya Hiyori sudah pernah melihat wujud dari Wado Ichimonji. Entah itu melalui media buku, encyklopedi pedang yang pernah dibacanya di The Library of Ohara, atau melalui media lain seperti Google atau Youtube. Oleh karena itu, kemungkinan besar Wado Ichimonji diciptakan terlebih dahulu oleh Kozaburo di Wano sebelum dia pergi belayar keluar Wano dan sebelum dia menciptakan Enma. Wado Ichimonji lebih senior dari Enma, sehingga karena Zoro memegang Wado Ichimonji, Enma jadi lebih mudah untuk dijinakkan. So, BIE menurut Mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and maturnuon! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!